Pada pagi hari ini, Polda Kalimantengah melakukan kegiatan latihan sisim pengamanan kota. Ini bagi dia pada petahapan respon kita, pertahun jawaban kita kepada masyarakat yang ada Kalimantengah, yang mana kita latih bersama-sama antar fungsi, fungsi reserse, gagumdu, fungsi primob, intelijen, sabar, lampas, logistik, semua mereka semua, setara terpadu lagi, dalam konteks pelayanan masyarakat lagi. Memang nanti pelayanan proses pelatihan juga, ada beberapa hal yang memang harus dilakukan lagi, lipatnya pasukan-pasukan penahanan, sampai yang terjelek juga mereka sendiri lagi. Lipatnya pasukan kita sendiri, yang sudah inset ke wilayah-wilayah, Kopar Mabasar adalah 1.250 dari anggota kepolisian, kemudian dari anggota Harbi Limas, ada 2.120, kawan-kawan dia ini ada 1.174. Yang di sini kita kesepan adalah sekitar 950 orang personil yang siap untuk inset ke dua wilayah. Tingkat kerawanan gimana? Saya kira semua hasil kita masih bisa tajak bicara, masih kondusif, dan pihak yang berkepentingan juga, pihak Pemda, Kemarba Baslu, KPU, kemudian Kores, Kodim, Semua disini masih bagus. Kami demikian kita tetap siap betul upaya-upaya lagi dalam rangka konteks melayani masyarakat.